Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi, dan juga alumni IAI Tazkiyah? Jumpa kembali nih dengan kami dari bagian kemahasiswaan dan juga alumni IAI Tazkiyah. Senang banget bisa jumpa sama teman-teman. Kenapa? Karena lewat inilah kita bisa menyapa teman-teman semua. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus saling sapa dan saling mendoakan dan memberi semangat. Seperti biasa, pada Ramadan-Ramadhan sebelumnya kita sampaikan program spesial kita di bulan Ramadan. Berbagi seribu kebaikan di bulan baik bulan Ramadan. Tapi untuk hari ini tentu kita nggak akan kalah dengan program-program yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Hari ini kita tentu akan berbagi yang pertama, tips Ramadan. Apa tips Ramadan hari ini? Tips Ramadan hari ini teman-teman, gimana caranya supaya puasa kita yang kita laksanakan dari pagi nggak makan sampai menjadang, sampai maghrib kita puasa itu bisa berlipat-lipat ganda pahala puasanya. Caranya gimana? Mudah sekali teman-teman. Caranya kalau teman-teman punya uang seribu, punya uang lima ribu, bahkan punya uang sepuluh ribu, itu teman-teman bisa belanjakan untuk berbuka orang lain. Oke? Mungkin teman-teman sudah ada budget berbuka buat diri sendiri sampai 10, 20, 30, bahkan 50. Kenapa? Karena yang ada di warung diborong. Ya, pisang hijau, kolak, kolak biji salak, lumpia, gorengan, tahu babat, apa semuanya di babat. Habis. Nah, mulai sekarang ya disisikan buat teman-teman berbuka, tapi sebagian disisikan buat yang lain. Seribu saja nih, teman-teman bisa siapkan air mineral. Sama kurma, satu, tiga, atau lima biji. Dikasihkan ke siapa? Ke orang yang berpuasa. Siapa? Saudara kita, kawan kita, terus mereka yang ada di masjid, yang lagi nunggu buka bersama. Itu disisikan. Kenapa? Karena kalau teman-teman menyisikan buat mereka berbuka, pahala teman-teman dobel-dobel. Teman-teman dapat pahala puasanya, plus teman-teman juga akan dapat pahala puasa orang yang memakan buka, teman-teman. Cerdas istimewa. Siap insya Allah ya, setiap hari mulai dari sekarang berbagi untuk berbuka. Meskipun seribu rupiah. Kalau bisa lebih, ya lebih bagus. Oke, tips Ramadhan sudah, maka kita lanjut. Sebelum berbagi seribu kebaikan di bulan baik, nanti ada spesial gift buat teman-teman yang beruntung. Kita berbagi informasi kemasuhan dan juga alumni IA Itazkiya. Informasi apa aja ya, dalam waktu dekat ini. Kemarin nih teman-teman, kita habis ada MOU. Memorandum of Understanding. Dengan peradi. Apa tuh peradi? Perhimpunan dakwah Indonesia. So, enggak. Ya, tentang kita kampus yang bergerak ya, bilangan dakwah. Apalagi sekarang ada jurusan baru ya, komunikasi dan penyarahan Islam. Kemudian ekonomi syariah, dakwah aja. Enggak. Kita kerjasama dengan peradi, perhimpunan, advokat Indonesia. Oke. Apa kok advokat? Berarti kaitannya dengan hukum. Ya, dengan HES. Mahasiswa-mahasiswa yang ada jurusan hukum, ekonomi, syariah. Bisa semakin berkembang. Kenapa? Karena kita berharap dengan kerjasama ini akan muncul lawyer-lawyer, advokat-advokat yang memiliki komitmen kuat dengan nilai syariah, khususnya di bidang ekonomi syariah. Oke, teman-teman semangat semua dan semoga bisa terus mengembangkan potensi yang ada di prodi masing-masing. Oke, informasi selanjutnya, teman-teman. Kita sudah masuk di fase kedua di semester genap. Ya, teman-teman. Kemarin, pekan lalu kita sudah selesai UTS-nya. Gimana UTS-nya? Sudah lewat ya? Enggak usah kepikiran tuh. Wah, kayaknya jawabannya ini dah. Kayaknya jawabannya itu. Enggak usah. Oke. Move on. Persiapkan untuk UAS selanjutnya. Oke. Teman-teman, belajar dari UTS kemarin yang biasa kebut sistem kebut semalam. Yang kemarin kewalahan ngejawab. Cukup sampai di situ. Teman-teman, dari sekarang siapkan belajar. Untuk persiapan program UAS yang lebih baik. Cari teman yang bisa membuat teman-teman berkembang dalam pembelajaran sekarang. Sehingga nanti UAS jangan sampai nyesel. Kayak kemarin UTS nyesel. Kalau yang sudah bagus, dijaga yang lebih baik. Jangan lupa temannya. Ajarin dan berbagi tips untuk bisa ujian dengan lancar. Informasi selanjutnya, Ormawa. Organisasi mahasiswa. Baik yang ada. Kita juga mempunyai prodi yang HNJ. Ikuti. Aktiflah. Kenapa? Karena tinggal beberapa waktu lagi teman-teman sampai selesai jabatannya. Dan teman-teman harus aktif dalam organisasi kenapa? Karena ini menjadi nilai plus buat teman-teman yang akan kerja atau berkiplah di dunia kerja nanti. Karena sekarang sudah banyak yang S1, S2, bahkan S3. Tapi mereka yang berorganisasi akan memiliki nilai lebih untuk dipertimbangkan oleh tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi aktif ya. Oh, ikut organisasi mahasiswa. Kemudian informasi lainnya, ya kalau memang teman-teman ada keluhan, ada kendala dalam perkuliahan, Jangan ragu komunikasi dengan kami di kemahasiswaan dan juga alumni IAI Tazkiyah. Sampaikan, kita cari solusi bersama. Semoga teman-teman bisa sukses, lancar, berkah, menjalankan perkuliahan di Institut Togam Islam Tazkiyah. Oke teman-teman, nggak sabar rasanya. Ingin mengetahui siapa yang mendapatkan spesial gift. Dorpres Istimewa pada kesempatan kali ini. Program Berbagi Seribu Kebaikan di bulan baik, bulan Ramadan bersama kemahasiswaan dan IAI Tazkiyah. Langsung saja kita tampilkan nama-nama dan juga kita acak siapa yang beruntung. Bismillah. Oke teman-teman, ya sudah nggak sabar ya. Semoga nama teman-teman yang muncul. Kalaupun tidak, kita berharap teman-teman bisa mendapatkan semangat juga. Kebahagiaan karena mendapatkan kebaikan ini. Oke, Bismillah. Kita scroll. Bismillah. Siapa yang muncul? Apakah nama teman-teman semua? Kalau nama teman-teman muncul, niatkan untuk berbagi kebaikan ini. Dengan memanfaatkannya dengan baik. Serta berbagi yang lain yang teman-teman bisa bagi. Karena banyak yang bisa kita bagi, teman-teman. Minimal senyum lah. Ini sama keluarga cemberat. Oke, sudah mulai pelan. Siapa yang muncul namanya? Yang muncul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah nama kawan-kawan semua? Ternyata yang muncul adalah Muhammad Naufat Irfan. Selamat kepada saudara Muhammad Naufat Irfan yang telah muncul pada nama hari ini. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Dan jangan lupa, setelah dapat, dimanfaatkan dengan baik. Dan juga bagilah kepada yang lain, kebaikan yang lain. Supaya menular kebaikan ini. Sehingga lebih daripada seribu kebaikan. Oke, next. Kita akan acak siapa yang akan mendapatkannya pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang muncul kembali, Kak Naufat? Oh enggak. Karena kita sudah hapus tadi namanya ya. Siapa yang muncul, teman-teman? Kita lihat apakah nama kawan-kawan yang muncul atau nama yang lain. Begini, niatkan. Kalau nama kawan-kawan yang muncul, niatkan kebaikan apa. Kalau enggak muncul kan sudah kecatat kebaikannya ya. Semakin pelan. Semakin pelan. Yang muncul adalah siapakah yang akan muncul pada kesempatan kali ini. Muhammad Rifat Birul Walidair. Kepada saudara Rifat, kami ucapkan selamat. Mendapatkan special gift dari kemasuan dan juga alumni IA Tazkiah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Yang belum beruntung. Enggak usah khawatir. Masih ada sesi-sesi selanjutnya. Stay tuned dengan program berbagi ke seribu kebaikan di bulan-baik bulan Ramadan bersama kemasuan dan juga alumni IA Tazkiah. Oke. Tidak terasa. Nah, tips Ramadan sudah kita bagi. Informasi kemasuan dan alumni sudah kita bagi. Dan terakhir kita sudah bagi special gift buat teman-teman yang beruntung. Sampai di sini. Sampai jumpa kembali. Stay tuned. Insya Allah besok kita akan jumpa kembali dalam program yang sama di sesi yang lainnya. Mohon maaf, mohon segala keurangan. Saya Rizky. Dan juga Ustaz Arief. Dan juga Pak Usnaini dari kemasuan dan juga alumni IA Tazkiah. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.